Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isa alaihi salam telah menyampaikan risalah Allah kepada Bani Israel Sebagian dari mereka beriman, yakni kaum Hawariyun, sedangkan sebagian lainnya kafir Allah SWT berfirman Orang-orang kafir itu membuat dibudaya dan Allah membalas dibudaya mereka Dan Allah sebaik-baik membalas dibudaya Ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu Dan mengangkatmu kepadaku setelah membersihkamu dari orang-orang kafir Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir Sampai hari kiamat Kemudian hanya kepada akulah kalian kembali Lalu aku memutuskan diantara kalian tentang hal-hal yang kalian perselisihkan Quran Selatan Limron ayat 54 hingga 55 Dengan demikian jelas bahwa Isa bin Mariam selama dari tipu daya orang-orang kafir Dia tidak dibunuh dan tidak disalib Tetapi ada orang yang diserupakan dengan Isa di mata mereka Dan orang itulah yang mereka salib Mayoritas muslim berpendapat bahwa Allah telah mengangkat jasad dan ruh Nabi Isa alaihi salam Dalam keadaan hidup ke langit Dan dia akan turun kembali ke lag di akhir zaman Dia akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW Membunuh babi, menghancurkan salib, membunuh tajal dan lain-lain Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis mutawatir Keyakinan umat Islam ini didasarkan pada Al-Quran, hadis dan icmah Keterangan dalam Al-Quran Surat An-Isa ayat 157 hingga 158 di atas Merupakan bantahan yang jelas Atas keyakinan orang kafir Yang mengklaim bahwa Nabi Isa alaihi salam itu dibunuh dan disalib Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya Mengandung arti bahwa Allah telah mengangkat Isa alaihi salam Lengkap dengan jasad dan ruhnya Sehingga tidak mungkin Isa dibunuh dan disalib Sebab Allah telah mengangkat Isa beserta jasad dan ruhnya Hipno Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan Terdapat hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah SAW Yang memberitahukan turunnya Isa alaihi salam sebelum kiamat Sebagai pemimpin dan penguasa yang adil Hipno Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, jilid 4 Sedangkan terkait kalimat Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 55 Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kamus Al-Bahar Al-Muhid Benerangkan Tidak ada alasan yang membolehkan pengalihan arti sebenarnya dalam ayat itu Karena arti Mayasi mengangkat kedudukan dan derajat Isa Sebab mengangkat Isa kepadanya berarti penegasan tentang pengangkatan fisik Bahkan penolakan terhadap pemberlakuan arti Majazi dalam ayat ini Ditegaskan sebagai berikut Pertama, kalimat tersebut menerangkan bahwa sesungguhnya yang dibunuh itu bukan Isa Melainkan orang lain yang diserupakan dengan Isa Karena itu pengangkatan Isa adalah dalam arti sesungguhnya bukan Majazi Sebab mengangkat kedudukan dalam arti Majazi tidak dapat menghindarkannya dari pembunuhan Kedua, jika pengangkatan itu diartikan sebagai pengangkatan kedudukan Hal itu tidak menunjukkan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Isa AS Sebab pada dasarnya setiap Rasul Ulul Azmi mempunyai kedudukan yang tinggi Ketiga, disana disebutkan ilayah, kepadaku Menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan itu adalah kepada Allah Dengan demikian, arti Majazi terhalangi Sebab disebutkannya tujuan akhir dari pengangkatan itu Keempat, diangkatnya kedudukan tidak menampakkan kekhususan kepada Isa AS Sebab hal itu juga diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya juga Jadi Nabi Isa tidak dibunuh oleh manusia dan tidak mati Sebagaimana klaim yang dinyatakan orang kafir Yang memperingati kematian serta penyalipannya Nabi Isa AS diangkat Allah ke langit dan kelak akan diturunkan kembali ke bumi Sebagaimana pengangkatannya yakni secara jasad dan ruh Dia juga akan turun ke bumi utuh dengan jasad dan ruhnya Uluwaklam bisawab Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!